Terima kasih sudah menonton di video ini, saya akan membahas ternyata Presensei mengambil referensi One Piece dari Indonesia. Apakah Joy Boy adalah Jayabaya? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell untuk kasusnya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal referensi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Setelah pastikan, sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Kalian akan dilempar menuju WA atau bisa langsung ke Tokopedia. Nah, karena banyak juga nih yang mencoba bahas dong hubungan terkait seri One Piece ini dengan negeri kita, Indonesia. Dan banyak juga yang langsung bilang, Bang, coba bahas juga nih hubungan Joy Boy dengan Jayabaya dan segala macemnya. Jujurnya, saya udah coba search juga sih terkait hal ini, tapi kayaknya belum cukup banyak sih yang ngebahas tentang Jayabaya dan Joy Boy ini. Ya, selain video jadul saya sendirilah, yang kesel banget kalau ngedengerin video zaman dulu seperti itu. Aduh. Nah, oke lah, disini kita akan coba berteori yang pastinya akan sangat liar sekali, karena ini termasuk salah satu hal misterius di serial One Piece ini. Karena tuh bukannya lagi-lagi liar is our ninja way, anjos. Dan tentu saja, untuk memulai ini, kita harus membahas salah satu pulau yang sangat penting sekali, yaitu Pulau Jaya. Ya, tentu saja pasti berhubunganlah dengan Pulau Langit juga alias Skypiea. Yang udah berkali-kali juga saya bilang di review, analisis, dan video-video lain, arc tersebut termasuk salah satu arc yang paling penting di serial One Piece ini. Dimana dulu ada yang pernah komen seperti ini, dan ini sangat menarik sekali. Bang, bahas dong berapa kesamaan Pulau Jaya dan Indonesia, yang bahkan menurut saya sangat detail sekali orang ini menemukan kesamaannya. Pertama, dari burung shortbird yang menjadi patokan mereka untuk menemukan kenok upstream pada saat itu, dimana burung shortbird ini cukup mirip dengan burung cendrawasi, dan tentu saja untuk pulaunya, yaitu di Papua. Lalu, dia juga mengatakan jika di Jaya atau Skypiea, mereka menyebut Kenbunsoku dengan sebutan mantra. Atau mungkin dalam bahasa Inggris kita bilang sebagai spell lah. Ya, contohnya, Bim Salabim Prok Prok Prok, waduh, bukankah itu khas banget dengan sebutan mantra. Serta, Jaya sendiri bisa kita bilang kata dasar dari kejayaan, dimana kejayaan ini dalam bahasa Inggris sebagai glory. Dan hal-hal seperti glory ini, bukankah sangat berhubungan dengan kekayaan, emas, dan yang lain-lain. Dan juga, bukankah negeri emas itu berada di Pulau Jaya di One Piece ini. Ingat, mata kanan tengkorak yaitu tempat kota Sandora yang disebut sebagai kota emas. Serta, perlu kalian ingat juga, di Papua atau mungkin ya kita samaratakanlah untuk Papua ini kita sebut sebagai Jaya Pura yang sebagainya ada nama dari di One Piece ini, yaitu Pulau Jaya. Dimana di Papua ini, mereka adalah tempat perusahaan Freeport dan itu adalah perusahaan besar yang menambang berbagai jenis tambangan seperti emas, perak, kembaga, dan yang lain-lain. Arias itu sudah sebagai glory atau Jaya ini sendiri. Jadi, disini saja sudah saling berhubungan satu sama lain jika Jaya direferensikan dari Indonesia. Dimana di teori Ohara juga, bukankah yang menjadi objek utama mereka adalah tentang Pulau Jaya ini. Disitu, mereka berfokusnya ke mata kiri tengkorak yang katanya ada di NES Lomb, bukan? Dan itu adalah tempat dimana Loftail berada yang akhirnya itu tempat adanya One Piece, ya to the bottom lah. Tapi itu bukan yang ingin kita bahas disini, melainkan cuma menjelaskan doang bahwa seberapa pentingnya Pulau Jaya ini di serial One Piece. Bahkan, teori sehebat itu pun masih menghubungkan tentang Pulau Jaya ini. Dan sekarang, kita pun akan masuk ke salah satu intinya, yaitu membahas tentang Joy Boy Sang Jaya Bayak. Oke, apa yang kalian pikirkan pertama kali tentang nama Joy Boy ini? Pasti, banyak yang langsung mempunyai mindset atau perspektif di kepala kalian, dia adalah seorang pria yang membawa kebahagiaan dan selalu terlihat tersenyum. Yang akhirnya, Wanda pun membawa sesuatu yang bernama Sun God Nika di chapter-chapter baru dengan wujud tersenyum juga nih, yang pernah kita lihat saat Luffy pun seperti itu dan lagi-lagi di Pulau Langit. Atau lebih tepatnya, ya, Pulau Jaya. Dimana mungkin di Skype ya, penyebutan tentang Pulau Jaya ini sebagai Upper Yard, tapi pada dasarnya, itu adalah Pulau Jaya yang terlempar ke Pulau Langit. Nah, seperti yang kita tahu juga, Oda sering sekali mengambil referensi dari dunia nyata dalam menciptakan serial One Piece ini. Ya, buat yang baca SBS, banyak sekali lah audiens yang sadar dan menjelaskan ke Oda, dimana dia benar-benar tahu begitu banyak lah tentang segala hal cerita-cerita di seluruh dunia ini dari Eropa, Arab, Cina, dan segala hal yang sangat keren. Ya, memang panas sih cerita One Piece bisa se-epik sekarang karena ya penciptanya aja wawasannya luas sekali. Tapi, bukan berarti dia menggunakannya tok seperti itu saja, alias tanpa ada kreatifitasnya sendirilah, dimana Oda selalu menambah kreatifitas-kreatifitasnya sendiri di dalam serial ini tapi dengan referensi yang dia dapatkan. Dan salah satunya adalah jika dia mengambil referensi Jayabaya, Raja dari Zaman Majapahit di Indonesia dahulu, dimana dulu namanya masih Nusantara lah. Karena, bukankah ketika berbicara tentang Ancient Kingdom dan kerajaan tersebut ini menguasai wilayah pulau dan yang sangat luas sekali, Indonesia lah salah satu negeri yang terdiri dari banyak pulau dan laut sudah pasti sangat cocok dijadikan referensi utama oleh Oda Sensei. Oke, mungkin disini saya akan jabarkan dulu fakta mengenai Raja Joyoboyo atau Jayabaya ini. Yang pastinya ini akan cukup penting banget ke pembahasan teori ini nih. Pertama, Joyoboyo, ya ini kayaknya saya nyebutnya Jayabaya aja ya, biarnya ketukar sama Joyoboy. Jayabaya merupakan Raja Kadiri di tahun 1135 sampai tahun 1157. Dia juga terkenal akan ramalannya yang kita sebut sebagai Ramalan Joyoboyo. Dan di tradisi Jawa juga mengatakan jika Raja Joyoboyo telah meramalkan tentang masa keruntuhannya dan sekaligus tentang kebangkitan dan kejayaan kembali tentang kerajaan ini di Kelak Kemudian Hari. Dia juga mempunyai tiga peninggalan terkenal yaitu Prasastila yang salah satunya berisi peperangan kaum Korawa dan kaum Pandawa. Ya, anak sejarah tahulah ya tentang hal ini yang mungkin bisa tambah-tambah di kolom komentar di bawah. Nah, disini nih kita akan masuk ke bagian beratnya dari video ini yaitu tentang teori ini sendiri. Jadi pastikanlah tambah lagi kopinya biar makin jauh dan jangan lupa juga untuk like agar meningkatkan YouTube algoritmanya. Pertama, kita lihat dulu tahun kapan Joyoboyo memerintah kerajaannya yaitu di tahun 1135 yang kira-kira itu kurang lebih sekitar 900 tahun lalu dari sekarang lah. Nah loh, baru mulai aja bukan kaki itu udah nemu kesamaannya dengan serial One Piece dimana di dunia One Piece sendiri yang disebut sebagai Void Centuri atau abad yang hilang itu berada di rentang 900 sampai 800 tahun yang lalu kan dan seperti yang dikatakan oleh Neptune juga jika Joyboy dia adalah orang dari permukaan yang ada di abad yang hilang tersebut. Dan masa kejayaan dari Jayabaya sendiri dia pun sama dari 1135 sampai 1157. Itu terjadi kurang lebih 900 sampai 800 tahun yang lalulah dari timeline kita sekarang yang mungkin kalian bisa hitung sendirilah dengan kalkulator. 2021 dikurang 900 tahun sampai 800 tahun. Itu waktu yang sama atau yang disebut sebagai Void Centuri jika di dunia One Piece tapi ya mungkin kita sedikit paralelkan ke dunia nyata lah. Dan poin kedua adalah mengenai ramalan Jayabaya juga yang mirip dengan penjelasan Neptune tentang Joyboy. Suatu hari akan ada seseorang yang membawa keinginan Joyboy dan menuntaskan janjinya. Nah itu bukankah bisa kita bilang sebagai ramalan dari Joyboy ini sendiri? Yang sejujurnya hal ini pun akhirnya diperjelas sedikit oleh Oda saat kru dari Raja Bajak Laut sampai ke Loftail yang akhirnya mereka tahu tentang Joyboy lah dan waktu kapan dunia akan sesuai dengan ramalan Joyboy ini. Yaitu 20 tahun sejak kematian Oden atau 25 tahun semenjak kru Roger ini sampai ke Loftail lah yang notabene di Prison Time pada saat ini. Makanya dari sini saya cukup yakin tidak akan ada lagi yang namanya time skip karena menurut ramalannya saja itu sudah akan terjadi di tahun sekarang. Dimana bukankah itu persis sekali dengan ramalan Joyboy yang tadi saya katakan bahwa dia tahu akan hancur kerajaannya dan suatu hari nanti akan datang kembali di saat kerajaannya akan kembali berjaya. Bukankah ini persis banget dengan One Piece yang disebut sebagai keinginan Ancient Kingdom dan juga Joyboy dan poin yang tadi saya bahas juga tentang fakta Joyboy mengenai 3 Prasasti Nah loh Prasasti bukankah Prasasti ini dapat kita bilang itu adalah Ponegrip di dunia One Piece dan dengan adanya 3 juga bukankah itu sama persis dengan adanya 3 Ancient Weapon Poseidon Pluton dan juga Uranus dan bahasa dari Ponegrip yang ada di One Piece pun itu bahasanya berbeda dengan bahasa manusia biasa sama seperti Prasasti juga yang biasanya menggunakan bahasa Sanskerta atau yang lain-lain dimana di Ponegrip banyak dijelaskan tentang peranglah sejarah negara senjata dan di Prasasti pun sama dijelaskan tentang perang di antara dua kaum yaitu kaum Korawa dan kaum Pandawa bukankah di One Piece juga bakal sama nih jika kita bahas ini mengenai perang antara Ancient Kingdom melawan World Government atau pemerintahan dunia dimana semua asumsi yang tadi saya katakan ini dari tadi jika kita asumsikan Joy Boy adalah seorang raja dari Ancient Kingdom ya karena kita menyesuaikanlah sebagai Jayabaya yang juga raja dari Majapahit atau bukankah dengan janjinya yang membuat Noah dan membawa rakyat Fishman Island ke permukaan itu sudah pasti itu adalah hal yang dapat dilakukan bagi seseorang dengan kedudukan yang sangat tinggi bukan tapi karena kerajaan dari Ancient Kingdom hancur pada saat itu makanya dia akhirnya membuat Ponegib khusus yang berisi permintaan maaf Joy Boy kepada Poseidon serta beberapa hal menarik lain terkait hubungan Jayabaya dan Joy Boy tentu saja mengenai Margade atau Wheel of D yang pasti hal ini juga berhubungan dengan yang disebut sebagai Noto Negoro dan inilah yang saya dapatkan dari Wikipedia dimana orang-orang Jawa dulu dikuasai oleh kaum putih selama 3 abad dan juga kaum kuning dimana mereka kembali ke Ratu Adil dan semua namanya harus berisi satu huruf yang mengindikasikan orang Jawa Noto Negoro nah loh bukankah satu huruf ini atau satu syllable ini apalagi jika di One Piece bukan D Wheel of D Monkey di Luffy Luffy ya bukan Lutfi aduh Lutfi jadi orang Jawa beneran karato bukankah ramalan Noto Negoro ini merupakan kesatuan dengan ramalan Jayabaya juga yang menjadi nama akhiran pemimpin Indonesia dan banyak juga yang bilang jika D adalah singkatan dari Diningrat waduh tapi memang sangat masuk alas sekali Diningrat ini adalah suatu kaum bangsawan atau klan bangsawan yang menurut saya itu pun sangat pas sekali di serial One Piece ini jika Diningrat kaum bangsawan di dunia kita maka D sebenarnya kaum bangsawan di One Piece ini atau disebut sebagai kaum dari Ancient Kingdom nah sebenarnya mengenai ras kaum kulit kuning yang dikatakan dari sejarah Nota Negoro ini saya sangat curiga itu akan ada hubungannya dengan ras milik King lalu yang notabene ras lunarian lah yang akhirnya kita melihat kulit dari King ini sangat berbeda dengan kulit dari karakter One Piece yang lainnya serta ras lunarian ini juga disebut sebagai negeri dewa yang terletak di Red Line tapi karena ini masih under construction anjay ya alias masih butuh riset lebih jauh lagi lah jadi mungkin akan saya bahas di video lain lah yoho nah jadi itulah yang bisa saya temukan terkait Jayabaya ini dan Joy Boy yang hubungannya mungkin ada yang punya juga nih beberapa pandangan lain dari kalian kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar serta masalah jadwal upload kelebas yang berat-berat dan liar kayak gini apakah lebih oke di rebuh malam seperti ini atau mungkin uploadnya di siang hari aja bang nah kalian juga bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini like aja kalian suka dislike aja kalau gak suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian gue Theville pamit and I'll see you guys next time sub indo by broth3rmax